Salah, salam, salam. Ramai di media sosial pada 14 April 2024 terkait kasus pembunuhan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang berlokasi di Jalan Kandaya 2, Kecamatan Bontala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kepolisian mengungkap fakta baru dalam kasus yang terkuak setelah 6 tahun kejadian. Berbicara pada antara selasa 16 April, Kapol Restabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib menyampaikan dari hasil pemeriksaan tersangka dan digital forensik terungkap. Penganayaan yang dilakukan oleh suami korban berinisial H menyebabkan korban berinisial JU, yaitu istri tersangka meregang nyawa pada Agustus tahun 2017. Dari kejadian ini, kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun pelaku diperoleh bahwa motif dari badan pembunuhan ini adalah karena faktor kecemburuan atau faktor cemburu dari pelaku yang dimana pada saat itu, pada saat kejadian itu, si korban atau istrinya ini diduga berkomunikasi, berhubungan, dan bersama-sama dengan pacar lamanya. Diketahui pelaku yang emosi melakukan penganayaan hingga tiga hari berturut-turut menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus ini akhirnya terkuak setelah sang anak melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan ayahnya. Dari penganayaan terhadap anak, penyelidikan polisi mengarah ke keberadaan ibunya yang menurut pelaku selama ini kabur. Atas kejadian ini tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP Subsider 338 dengan ancaman hukuman mati dan atau seumur hidup dan atau 20 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, mewartakan.